Singkat saja biografi tentang Ibnu Saidinaz Ibnu Saidinaz ini diambil Maksudnya diambil dari nama masyur-masyur beliau Ibnu Saidinaz diambil dari kakek-kakek beliau yang ke-11 Jadi orang Arab ini memang suka sekali dengan nasab Suka sekali dengan membanggakan keturunan-keturunan menenek moyang-nenek moyang Bahkan sampai ke yang ke-11 itu masih disematkan sama beliau hingga terkenal Terkenal dengan sebutan Ibnu Saidinaz Terkenal-kenal ini pertamanya itu gara-garanya ayah beliau Ayah beliau datang pada majlis Seh Najib Abdul Latif Ibnu Abdul Mun'im Waktu itu ketika beliau hadir membawa anaknya di majlis tersebut Waktu itu baru ya sudah sudah berumur beberapa tahun itu istilahnya Bustailen atau bagaimana itu pokoknya hadir di majlis tersebut Beliau mengatakan Ini kamu apa saya sama temen-temennya sama sesahnya itu akhirnya terkenal dengan nama Bapak-bapak nenek moyang beliau itu dengan Ibnu Saidinaz Untuk nasabnya itu nama beliau memang sangat panjang Abul Fatih Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdillah bin Yahya bin Muhammad Ibnu Abdul Qasim bin Muhammad bin Abdillah bin Abdul Aziz bin Sayyidinaz bin Abdul Walid bin Muntir bin Abdil Jabbar bin Sulaiman Ini seorang Andalus nenek moyangnya ayah bapaknya itu seorang orang Spanyol hijrah ke Mesir Hijrah ke Mesir akhirnya mendapatkan hijrah ke Mesir hidup di Mesir akhirnya sampai terlahirlah si ini Abul Fatih ini Kemudian Abul Fatih ini juga disematkan terkenal juga dengan Abul siapa Satunya lagi itu kunyahnya itu Ya Abul Fatih itu diberikan oleh seh beliau Seh beliau memberikan nama Abul Fatih Yaitu sehnya Abdul Latif bin Adil Mun'aim Ibn Walil Ma'ruf bin Najib Yang meninggal tahun 672 Seorang Andalus seorang Masri juga Awal lahir di Mesir Beliau sangat dari keluarga beliau sendiri itu sangat kenteng sangat apa namanya terhadap agama Terhadap agama dari tahun satu tahun dia dibawakan ke sehnya beliau Sehnya bapaknya itu mendengarkan sebuah hadis sampai diijasai langsung Diijasai langsung oleh sahnya Ini walaupun umur satu tahun saya ijasahkan Terus ketika umur sampai ketika umur empat tahun Beliau si Ibnu Sayyidina sini diserahkan Diserahkan Diserahnya dipasrakan Dipasrakan kepada Seh Apa namanya Kepada Siapa lupa namanya saya sehnya itu Waktu umur empat tahun Waktu umur empat tahun sampai besar Sampai besar Sampai Apa namanya Sampai menginjak remaja Sampai umur sekitar 20 tahunan Sekitar umur 20 tahun Beliau Pindah ke Iskandaria Dari Iskandaria Ke Damascus Dari Damascus Keliling Afrika Keliling Afrika Al Jazeera Dan ini Menandakan bahwa Didikan Didikan orang tuanya ini Sangat Sangat berhasil Terlihat dari Apa namanya Kecintaan Beliau itu Terhadap ilmu Ya Pada tahun Segitu kan Sekitar 600 Atau 700 tahunan Itu kan Ya Nggak Nggak Seenak sekarang Kita Dari Indonesia ke Mesir Cuman 10 jam Ini Mungkin Sangat Susah Waktu itu Tapi karena Kecintaannya Beliau Berkeliling Dari Afrika Dazair Semuanya Dikelilingin Kemudian Dari Keilmuan Beliau itu Bisa Dilihat Beliau itu Ahli tafsir juga Ahli hadis Ahli adab Ahli Madah juga Dari Dari Beberapa siir Itu Terkumpul Dalam Kitabnya itu Bernama Bushol Habib Bidzikril Habib Itu Salah satu Harangan Beliau Kemudian Saya Tidak 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 Menemukan Kapan Beliau Wafatnya Pada umur Berapa Pada tahun Berapa Tapi Kelahiran Beliau itu Pada Tanggal 14 671 Kurang tahu Bagaimana Wafatnya Beliau Pada tahun Berapanya Mungkin Cukup sekian Dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih